Pemirsa manusia hidup memang harus berbagi, terlebih lagi bagi kita yang telah memiliki materi berlebih, jangan pernah melupakan ada hak-hak bagi yang tidak mampu ya pemirsa. Begitupun dengan Yuni Syara, penyanyi tembang lawas ini menyisikan sebagian hartanya dan juga tenaganya untuk mendirikan sekolah khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Ibu dari Kevin dan Shelo ini juga berbagi kiat bagaimana merawat wajahnya yang selalu terlihat awet muda. Nah pemirsa, kisah Yuni Syara sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Saksikan terus e-time setiap Senin sampai Jumat, jam setengah tiga siang hanya di AINES. Saya Lisa Masih, sampai jumpa. Di tengah kesibukannya menjadi seorang artis dan berbisnis, Yuni Syara saat ini juga peduli dengan pendidikan usia dini untuk anak-anak kurang mampu. Generasi penerus bangsa memang harus lebih diperhatikan karena mereka merupakan bibit-bibit yang akan memajukan bangsa dan juga mengangkat harkat dan martabat orang tuanya. Pendidikan usia dini atau paut didirikan Yuni Syara dengan nama Cahaya Permata Abadi di wilayah kelahirannya Batu, Malang, Jawa Timur. Mendirikan paut Cahaya Permata Abadi karena ada unsur. Sebelumnya sekolah tersebut akan robo dan mau ditutup. Namun Yuni Syara merasa tergerak bahwa anak-anak bangsa tetap harus mendapatkan haknya, yaitu sekolah, meskipun mereka tidak mampu secara ekonomi. Latar belakangnya, itu saya nggak pernah punya cita-cita untuk punya sekolahan. Nggak pernah punya kepikiran kalau punya sekolahan. Tapi waktu main ke batu, waktu itu ngajak anak-anak, terus lihat ada sekolahan yang mau robo, mau ditutup. Terus sayangnya daripada robo mau ditutup, saya jadi takeover. Akhirnya saya ambil alih sekolahan itu. Memang saat ini sekolahan itu saya belum di lahan sendiri. Saya masih ngontrak sekolahan itu. Tapi muridnya semakin banyak, muridnya jadi 100 murid. Itu dari TKA, TKB, playgroup, sama tempat penitipan anak. Saya mulai waktu itu dari 2.500 rupiah per visit. Terus sekarang itu sekitar ya kira-kira lah kurang lebih 50.000 sebulan lah. Terpaksa hanya menampung 100 orang murid karena sekolah yang didirikan wanita kelahiran tahun 72 tersebut masih di atas lahan kontrak. Namun tidak main-main, Uni tetap serius mengurus sekolahnya tersebut dengan profesional selayaknya sekolah umum lainnya. Total muridnya ada 100 anak. 100 anak itu pun karena saya tidak bisa menampung. Kalau misalnya bisa menampung, mungkin kalau punya lahan sendiri yang lebih besar mungkin saya bisa menampung anak yang lebih banyak. Karena tujuan saya adalah saya pengen anak-anak yang tidak sekolah bisa sekolah di sekolah saya. Jadi suatu saat kalau anak-anak, selalu kan kita ketemu anak-anak kan selalu yang ditanya, sekolahnya di mana gitu loh. Saya pengen anak-anak yang tidak sekolah itu, kalau ditanya, oh sekolahnya di Icah ya Pemata Abadi gitu. Tempat sekolah saya gitu. Kalau ada hari-hari besar itu biasanya harus diluangkan waktunya. Kayak dua tahun terakhir ini, anak-anak sudah bisa melakukan upacara bendera. Upacara bendera yaitu ya sama apa, pembacaan undang-undang, melakukan pengerekan bendera, terus ya baris-baris drum band. Penampilan Yunisara tampak awet muda meski telah memasuki usia 46 tahun. Pelantun lagu Dia Kekasihku itu juga membeberkan sebuah rahasia dirinya masih terlihat cantik dengan menggunakan ramuan tradisional lidah buaya. Buat semua perempuan Indonesia, kita harus yakin bahwa perempuan itu terlahir sudah cantik. Ya, perempuan terlahir sudah cantik. Ya memang kita perempuan mesti pinter-pinter ngerawat diri, ngerawat diri itu bukan ngerati terus-harus gitu. Ya kita, apa namanya, kita kan dikasih kelebihan, dikasih kekurangan. Udah dikasih contoh tutorial makeup di mana-mana, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Itu udah pada pinter-pinter makeup. Makeup nggak harus mahal, ya kan? Mana yang kurang ditutupin, mana yang beli ditonjolin. Udah sekarang kita udah kayak bisa kayak operasian, udah bikin shading-shading, untuk ngelancipin hidung, untuk nirusin pipi. Sudah dibuat sedemikian. Kita harus berpikir positif terus ya. Banyak kalau saya sih selalu menggunakan lidah buaya. Lidah buaya itu saya pakai buat masker muka, terus saya pakai buat seleher. Jadi ngurangin kerutan. Itu memang yang saya lakukan. Makanya tanaman lidah buaya saya di luar itu cukup banyak. Dan itu saya bagikan juga ke banyak orang gitu. Dagingnya bisa dimakan untuk nyembuhin sakit, mah, dan lain-lain. Lain,